Pemirsa limbah kayu ternyata dapat menjadi peluang bisnis yang menggiurkan di Tasik Malaya, Jawa Barat. Hasil limbah kayu dapat dijadikan boneka kayu berkarakter dengan nilai seni yang tinggi. Sibukan pembuatan boneka kayu tampak di rumah kerajinan Kaneta Craft di Jalan Lewi Anyar, kecamatan Tawang, Tasik Malaya, Jawa Barat. Bisnis yang telah digeluti Kania Amelia sejak 4 tahun lalu memanfaatkan limbah kayu di sekitar rumahnya sebagai bahan baku utama dalam produksi bonekanya. Kania dapat memproduksi berbagai karakter boneka, nilai dari boneka berkarakter superhero, boneka khas daerah, hingga boneka berkarakter buah-buahan. Produk yang kita buat dari kerajinan kayu itu kita ke boneka-boneka kayunya, dari mulai kita sempat buat buat boneka buah-buahan, sanjuran, boneka jepang, kemudian juga kita buat boneka ondel-ondel. Kemudian sekarang sih kita lagi mulai ke bikin karakter-karakter dari superhero-superhero yang kebetulan lagi booming nih sekarang gitu. Kayak Star Wars, kemudian juga Avenger. Tapi memang mengejar tren-tren juga ya? Iya, kita mulai mengejar-nejar tren sekarang itu yang lagi boomingnya apa sih gitu. Boneka kayu produksi kaneta kraft biasa digunakan sebagai souvenir, aksesoris ruangan, serta mainan anak. Selain itu, produksi boneka kayu ini juga sudah dipasarkan ke beberapa kota di Amerika Serikat. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Hendra Herdiana, Metro TV. Jawa Barat, Hendra Herdiana, Metro TV line. Terima kasih.